Hai teman-teman, saya Lulu Nike Di video kali ini, aku akan share ke teman-teman semua mengenai cara mengatur gaji 5 juta per bulan Kira-kira seperti apa ya? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita bunda Intro Di video ini, aku akan share ke teman-teman semua mengenai cara mengatur gaji 5 juta per bulan dan itu kita asumsikan, kita sudah punya anak biasanya kalau untuk kaum milenial itu di umur sekitar 25 tahun itu sudah pada punya anak ya satu minimal baby-nya Nah, kira-kira itu seperti apa sih moturnya? Di sini aku pakai metode 75% living dan 25% saving ya teman-teman Jadi kalau misalnya income suami teman-teman misalkan 5 juta rupiah gitu kan dan teman-teman di rumah aja gitu kan dan di sini tuh kita asumsikan tidak ada cicilan ya teman-teman teman-teman kalau misalnya dininya masih 5 juta biasanya sih masih pada kontrak nih ya kebanyakan apalagi pasangan-pasangan baru gitu kan kecuali memang yang pertama dapat harta warisan gitu kan dari orang tua gitu kan pasti itu punya rumah sendiri biasanya ya oke teman-teman kita asumsikan ya kontrakan dan listrik itu 700 ribu rupiah jadi teman-teman harus cari kontrakan yang memang benar-benar murah gitu ya biasanya sih kalau di kota memang gak bakal dapet gitu ya tapi kalau misalnya di kampung-kampung yang masih pelosok-pelosok itu masih bisa ya teman-teman masih ada lalu kemudian teman-teman bisa untuk kasih ortu ya atau sedekah apalagi ini yang buat sandwich generation ya ini mesti banget kasih buat orang tua itu kita sisihin sekitar 400 ribu rupiah kemudian makan sebulan itu 900 ribu rupiah ya teman-teman jadi teman-teman bisa beli buat berdua bertiga sama anaknya itu sekitar 30 ribu sehari gitu nanti kayak gimana secara ngaternya aku bakal kasih tau lalu kemudian ada kuota internet ya kuota internet biasanya kalau yang laginya udah 5 juta itu kuota internetnya bakal lebih ya jadi gak cuma 50 ribu lagi tapi udah 100 ribu seorang makanya kuota internet itu 200 ribu kita budgetin lalu kemudian ada bensin bensin itu sebulan disisiin 120 ribu kenapa lebih mahal dari yang gaji 3 juta sebulan karena memang biasanya yang udah punya budget atau income 5 juta sebulan itu biasanya mereka pengen jalan-jalan makanya kita bakalan kasih buat makan gitu ya makan di cafe atau jajan itu sebulan 200 ribu buat kelebihannya lalu kemudian ada galon dan gas ya galon dan gas ini sekitaran 150 ribu teman-teman biasanya buat teman-teman nih ya yang udah gajinya tuh di atas 3 juta itu tuh pada males gitu ya males buat masak air gitu kan buat apa ini kan beli galon gitu kan biasanya males gitu ya aku sendiri begitu jadi ya kita budgetin ya 150 ribu lalu kemudian belanja bulanan 400 ribu lalu ini yang paling penting yang paling penting buat bunda-bunda ini tuh skincare ya biasanya kalo misalnya yang gajinya udah 5 juta itu pasti dia menyisikan skincarenya gitu kan skincare yang minimal 200 ribu ya kita budgetin oke lanjut bunda-bunda disini ada jajan anak juga yang udah punya anak biasanya kalo yang udah gajinya di atas 5 juta itu bisa buat jajan anak ya sebulan kita budgetin 300 ribu ya bun ya dan disini ada biaya tatap bugas nilai 180 ribu totalnya jadi 3.750.000 ya bun ya dari 5 juta itu kita ambil buat living 3.750.000 jadi 75% nya nah sedangkan yang 25% nya itu bunda-bunda bisa buat ngabung ya atau saving yang pertama ini ada dana darurat ya bunda-bunda bisa sisihin 350.000 ya lumayan kan ya bun kalo misalnya 350.000 dikali 10 bulan berarti 3.500.000 ya kalo memang bener-bener gak dipake bunda-bunda bisa pake tuh hangout gitu kan sama suami sama anak gitu kan ke pantai atau kemana pun gitu kan lalu kemudian ada pendidikan anak karena pendidikan anak ini sangat-sangat penting ya bun aku tekankan sangat-sangat penting jadi memang mau gak mau kita harus nabung ya karena sekolah anak tuh sekarang makin mahal makin tahun makin mahal kita tabung sisihin 400.000 sebulan ya dan yang tiga ada investasi ya sisanya investasi ini kita sisihin 500.000 sebulan jadi untuk investasi ini kita buat nanti buat DP rumah atau misalnya bunda-bunda pengen beli mobil buat DP mobil gitu ya jadi totalnya untuk saving sendiri sejuta 250.000 ya oke terus tadi makannya kok cuman 900.000 ya 900.000 tuh bisa buat apa aja sih nah disini aku bakal kasih liat contoh menu masakan yang budgetnya itu cuman 25.000 sehari ya jadi yang 5.000 itu nanti buat nasi sedangkan yang 25.000 itu buat lauknya biasanya lauk tuh lebih mahal ya daripada nasi memang yang pertama bunda-bunda bisa bikin sayur bayam telur balado dan juga kerupuk lalu yang kedua ada sayur sop lalu ikan asin dan juga orek tempe yang tiga ada sayur asem atau bunda-bunda kalau misalnya pengen gorengan bisa kan pengen gorengan ya kalau sama sayur asem tuh ada tuh agak isi sayur atau gehu gitu kan dan juga ikan asin biasanya ya kalau sayur asem tuh lanjut disini ada yang keempat itu ada tumis kangkung tempe goreng dan juga ayam goreng lalu yang kelima bunda-bunda bisa bikin sayur katuk sabal ati kentang dan juga kerupuk yang keenam bunda-bunda bisa bikin balado terong tumis teri dan juga bakwan jagung dan yang ketujuh bunda-bunda bisa bikin sayur bayam telur dadar dan juga tahu goreng disini tuh aku saranin buat bunda-bunda masak sendiri ya apalagi kalau misalnya bunda-bunda di rumah aja gitu kan daripada beli dengan masak karena masak tuh ya dapetnya lebih banyak gitu ya jadi kalau misalnya bunda-bunda belajar 15 ribu 20 ribu itu tuh udah dapet banyak banget dan udah bisa makan seharian dan juga sekeluarga gitu ya dibandingin beli kalau beli tuh ya mungkin bunda paling murah 15 ribu gitu kan makannya cuma sekali dan cuma sendiri gitu oke bunda-bunda itu dia tips dari aku yang mudah-mudahan bermanfaat buat bunda-bunda semua yang lagi kebingungan buat ngatur keuangan bunda-bunda gitu kan dan buat bunda-bunda yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa semoga bermanfaat selamat menikmati